Jokowi dan CK resmi menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia Senin 20 Oktober. Usai pelantikan di gedung DPR-MPR, mereka menjalani kirap dari kawasan Bundaran HI menuju Istana Merdeka. Mengiringi segala seremoni itu, ribuan rakyat menyemut sepanjang jalan protokol Bundaran Hotel Indonesia hingga depan Istana Merdeka, juga di kawasan Monas. Mereka antusias dalam pesta rakyat. Tak sekedar nama, pesta ini benar-benar persembahan dari dan untuk rakyat, dimulai dari pertunjukan musik hingga aneka tari dan pawai bermacam kebudayaan. Bahkan, makanan yang disuguhkan gratis pun banyak yang berasal dari inisiatif pedagang kecil. Sejatinya, dalam pesta itu, mereka ingin melihat lebih dekat pemimpin pilihannya. Pemimpin yang diharapkan tak menjaga jarak, tak membuat hidup semakin berat, dan tidak mudah berkeluh kesah. Pemimpin jujur, yang amanah, mengayomi, dan tidak pilih kasih. Itu makanya, bila dalam tugas yang diimbangnya kelak, Jokowi CK melakukan kesalahan disengaja, maka cedera pula kepercayaan rakyat. Mereka akan dengan sendirinya mengkritisi. Dari Jakarta, Eka Dari Rijal, Poskota TV melaporkan.